Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Herdi Susanto Dan di kesempatan sore ini Saya meluangkan waktu Untuk mencari makanan cacing sutra Yang akan saya cari yaitu ketimun sisa Nah ini mungkin banyak sekali Ketimun sisa panen Yang akan saya ambil untuk makanan cacing sutra Oke semuanya saya akan mencari makanan cacing sutra Ini kebetulan sekali Banyak sisa ketimun sisa panen maksudnya Akan saya ambil sebelum tanah ini digarap Jadi saya harus cepat-cepat mengambilnya Oke semuanya bagi anda yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe nya dulu Agar channel ini semakin berkembang dan semakin sukses Serta saya semakin bersemangat memberikan inspirasi atau pengalaman saya Di bidang budidaya cacing sutra Saya akan mencari ke bawah sana Nyari ketimun yang agak besar Ini banyak sekali ketimun Sisa saya harus cepat-cepat mengambilnya Sebelum ketimun ini sebelum ketimun ini di buang Nah ini banyak sekali Saya akan ambilnya yang besar dulu aja Nah seperti ini Oke Sebenarnya mudah sekali sih Kita memberi ketimun untuk cacing sutra Anda bisa memotongnya saja Atau mengupas kulitnya Biasanya kulit ketimun yang sudah tua itu agak keras Jadi ya boleh anda untuk mengupasnya Nah Ini lumayan Saya juga sudah Apa Mendapatkan izin bahwa Saya ingin Meminta atau Mengambil ketimun-ketimun sisa Sisa panen Katanya Alhamdulillah boleh Ini dimanfaatkan kembali Ketimun ini biasanya Sama sih tujuannya Seperti sayuran Yang lain Itu sebelum ketimun ini busuk Biasanya ditempati sebagai tempat berkembang biaknya Cacing sutra Dan setelah ketimun ini membusuk Nantinya Anak cacing sutra akan memakan ketimun ini Dan Akan menyisakan Kulit ketimun Nanti kulit ketimun ini Yang tidak akan hancur Disisakan oleh cacing sutra Dan itu tidak dimakan juga sih Sama cacing sutra Dan Jadi Kalau anda memberikan ketimun ini Lebih baik anda kupas dulu Nih Lumayan Dapat banyak Ini makanan cacing sutra gratis Oke Cukup Sekiranya juga banyak Saya akan pulang dulu Ini tempat Beli daya lainnya ini Jadi sektor pertanian di Sebelahnya Dan alhamdulillah Sangat mendukung sekali Ini sawi-sawi yang Celek juga Bisa kita menempatkan Jadi saya tidak Dibuang juga sih Biarin aja Yang penting Sawi ini tetap hidup dan Menemukan daun Seperti ini Ini udah tua sebenarnya Nah Ini yang jelek-jelek Seperti ini juga Bisa dimanfaatkan Untuk makanan cacing sutra Nah Seperti ini contohnya nih Ini jangan anda buang Kalau anda punya Anda bisa berikan ke cacing sutra Sebagai sumber makanan Nah Eh Jadi Makanan cacing sutra itu Benar-benar sangat melimpah banget Atau memperlihatkan juga Bahwa Sayuran yang busuk Atau Rumput juga Bisa kita manfaatkan Untuk makanan cacing sutra Ini sudah saya kasih Nah Ini jadi gak Kurang kelihatan Jadi keruh Karena air serokannya juga Keruh Ikut ke Kolam cacing Jadi kolam cacing juga sama Jadi keruh Oke semuanya Setelah anda kupas Petimunnya Jadi seperti ini Dan Ini kulitnya itu Apa namanya itu Tidak akan hancur ya Pada saat Nanti kita simpan di Tempat beli daya Jadi Makanya kalau ketimun tua itu Biasanya saya kupas dulu Kalau bisa Tapi sebenarnya Tidak dikupas juga Tidak apa-apa Hanya saja itu Menisakan kulitnya yang Tidak akan hancur Jadi kalau kita memberikan Jadi kalau kita memberikan Daging Apa Ketimun itu Itu akan habis semua Dan Saya biasa Memanfaatkan sayuran Jenis apa saja Dan juga ketimun Oke Saya akan kasih Saya akan simpan di sini saja Nah Bisa anda lihat Kalau Tidak dibersihkan Atau Dihitung Jadi kalau tidak ketimunnya Dikupas kulitnya Nanti seperti ini Menisakan kulit ketimun Ini kulit ketimunnya Dan ini cacing sutra semua Sayang Jatuh Ini cacing sutra nya Bisa anda lihat Oke Oke semuanya Semoga video ini Memberikan manfaat Pada anda Dan memberikan inspirasi Juga kepada anda Salam sukses dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh